Halo Pemeriksa, ketemu lagi dengan Kegel Official. Tutorial kali ini masih seputar cara edit video menggunakan aplikasi PowerDirector, saya akan tunjukkan cara merubah awan. Setelah aplikasi PowerDirector terbuka, seperti biasa, pilih pada buat video, lalu nama video. Selanjutnya, pilih pada aspek rasio. Di bagian ini, masukkan video. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kalian masukkan lagi video, tapi kali ini video tersebut berada di layar. Jadi, kalian pilih menu layar, lalu pilih video lagi. Karena kita akan merubah awan, maka otomatis yang kita butuhkan pada layar, ini adalah video yang ada penampatan dari awan tersebut. Di sini, kalian perbesar sampai menutupi area video. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa menu, yaitu Linear, Paralel, Elip, dan Persegi. Karena kita membutuhkan awan, otomatis yang kita butuhkan kan hanya yang di atas, jadi kita pilih yang Linear. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Otomatis ini yang dua akan terpotong. Seperti ini. Selanjutnya, untuk membuatnya lebih natural, caranya kalian pilih lagi pada menu Layar. menu Addit. Lalu, menu Addit. Selanjutnya, menu Blend. Di bagian ini, kalian pilih pada Multiply. Nah, otomatis potongannya sudah agak halus daripada yang pertama lagi. Kalian bisa atur agar terlihat natural ya. Kalau ini kan terpotong. Kalian gunakan menu Opositas. Kalian bisa gunakan ikon yang berada di samping kanan dengan cara kalian turunkan. Lalu kalian kembali, lalu menuju ke menu Mask. Ikon yang sebelah kanan, ini kalian naikkan. Untuk ukurannya ini tidak ada ukuran pasti. Kalian sesuaikan saja supaya hasilnya maksimal, supaya kelihatan natural. Nah, sekarang hasilnya lebih natural. Selamat menikmati. 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 pada buat Cukup sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh